ZOMBIE APOCALYPSE offline oke seperti apa grafik dan gameplaynya langsung saja kita cicipin gamenya kak let's go oke guys disini kita sudah masuk ke dalam gamenya ya kisah dan ini dia guys untuk tampilan awal dari game yang mirip dengan game blackmate wukong guys dan untuk nama gamenya yaitu sun wukong oke ini udah mirip-mirip banget ya kisah untuk namanya juga guys dan btw disini game yang saya mainkan dan ini itu saya dapat dari cek dari channelnya how to make game guys kalian juga wajib mensubscribe channel beliau agar beliau bisa membuat game-game seru yang lainnya ya kisah dan btw ini game versi fanmade guys jadi ya jangan berharap banyak ya bisa untuk gameplaynya tapi ini sih menurut saya udah ciamat sudah worth it buat kalian coba guys oke sebelum kita memainkannya seperti biasa kita ke option terlebih dahulu disini sudah ada quality ya bisa dan bentuk sampai Ultra guys untuk kualitenya ini guys ini menarik sekali guys game versi fanmade tetapi untuk quality mentok sampai Ultra bisa jadi grafiknya lebih HD lagi guys untuk resolution disini cuman ada satu pilihan saja ya bisa walaupun di bawahnya itu ada lagi tetapi sama guys untuk ukurannya ya bisa 1600 kali 2560 guys oke untuk sensitivity nggak perlu diganti ya bisa kita langsung save aja dan disini kita langsung mencoba guys black mythic wukong versi mobile kita lihat disini kita langsung play oke guys disini kita sudah masuk ke dalam gamenya ya bisa dan bisa kalian lihat disini untuk grafiknya ini udah ciamik sekali ya bisa ini sudah ala-ala black myth wukong yang versi PC guys tapi ini versi mobile jadi untuk warnanya ya seperti ini ya bisa ya cocok lah ya bisa mantep ya bisa di versi mobile dengan grafik seperti ini ini sih sudah bagus banget guys disini sudah ada musuhnya juga guys tuh sudah ada musuhnya siluman banteng guys ternyata ini Oke kita bawa dulu oh kita bunuh dulu nah untuk gaya bertandingnya juga enggak kaku yang bisa lemes banget disini cuman seperti ini aja guys untuk teknik pertarungnya guys nggak bisa yang aneh-aneh ya guys atau ulti yang gimana itu nggak bisa guys cuman pukul-pukul saja seperti ini guys dan untuk tongkatnya disini nggak bisa ditaruh di kuping ya guys ya oke seperti game yang kemarin saya review game wukongnya kemarin itu ya itu udah bagus cuman untuk gameplaynya ya guys yang kurang menarik menurut saya untuk musuh-musuhnya juga nggak bisa dibunuh sepertinya guys kalau ini bisa bisa dibunuh untuk musuhnya ya guys ya dan untuk grafik sekelas game versi mobile ini sudah termasuknya udah oke guys versi fanmade ya bisa oke mantap sekali dan disini sudah open world ya kita bisa keliling-keliling enggak guys disini masih dibatesin ya guys ya oke untuk rumputnya ini warnanya serah banget banget ya guys ya gila ini untuk gamenya ukuran juga sangat kecil guys hanya 100 megabit saja dan untuk full sisnya nanti saya tulis di deskripsi video guys karena saya lupa ya guys ya oke kita coba guys sampai sepanjang mana ini game ya guys ya atau kita sampai melawan boss saja guys apakah sudah ada boss besarnya kita lihat saja guys kalau ini cecunguknya ya bisa ini untuk cecunguknya saja ini lumayan susah guys untuk dilawan kalau di black bukung versi asli kan cuma sekali pukul juga langsung mati ya bisa oke untuk fitur-fiturnya kita lihat dulu guys di atas sana ada logo seperti buah itu buat apa ya bisa ini buat apa ini guys nggak bisa kah nggak bisa diklik guys kalau ini ini buat lompat Oke ini buat darah kah tapi enggak guys ini harusnya buat minum atau mengisi darah kita ya bisa kalau kita sekarat cuma diklik nggak bisa guys Oke uh ada kuil disana guys oke 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 bagus sih guys di sini guys sudah lengkap untuk suasananya ini ya bisa atau kayak pepohonannya ini udah lengkap nggak ada yang ngebak tuh udah sudah komplit banget guys terlihatnya ya bisa sudah full Oke kita langsung coba habiskan dulu parat secukupnya ini baru kita langsung melawan boss guys oke untuk musuhnya cuma satu macam saja kita satu jenis saja yaitu siluman banting guys nggak ada siluman yang lain ya kita coba guys tapi nggak nggak tahu juga guys karena saya baru main ini untuk sound efek suaranya atau sound efek musiknya ini ya bisa bagus banget ya tenang sekali ala-ala negeri cina gitu guys untuk sound musiknya ini ya bisa dan semoga aja nggak kena popidat sih guys wish oke Aduh anjir mati guys saya nggak melihat darahnya ya nah kampret wadid 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 disini kita bisa ngumpulin darah atau tidak guys wuuh balik lagi ya bisa kalau kita mati dari awal oke oke kita fokus aja kita fokus kita fokus oh iya guys bisa diklik aja ininya ya bisa kalau kalau kita sekarat otomatis itu minum sendiri guys walaupun enggak ada visual pas apa visual sun bukongnya itu lagi minum tapi otomatis akan bertambah darahnya ya bisa Nah kita lihat dulu ini guys karena kita akan mulai berkurang tuh Nah kita coba berkurang bikin berkurang Nah segitu ya bisa Nah kita nanti minum kita klik nih otomatis akan bertambah nah kau langsung full lagi gas darah kita gas anjir baru tahu saya guys di sini cuman enggak ada visual dia minumnya ya bisa enggak kelihatan tiba-tiba darahnya penuh aja ya namanya versi Venmet guys nanti semoga aja kedepannya bisa dikembangin lagi ya bisa ini game karena ini dari awalnya saja saya bermain ini menurut saya ini cukup oke guys ya Kak apa namanya reaksi pas pertama main ini ya bisa tuh udah baguslah ya menurut saya guys Oke as minum dulu minum dulu nice kalian jangan lupa lihat-lihat darah kalian ya bisa kalau darah kalian sekarat bisa langsung klik aja otomatis akan bertambah darah kalian guys tapi itu dibawah darah kita itu ada merah-merah apa itu guys maksudnya guys Apakah kalau merah-merahnya itu habis kita nggak bakal bisa menambahkan darah lagi atau apa guys Oke nanti dulu nanti dulu Oke kita minum dulu Oh iya guys merah-merahnya habis lagi Oke kita langsung keluar dulu aja guys eh keluar masih tinggal aja itu cat cungguknya ya bisa kita langsung ke depan kita lihat apakah ada bosnya waduh cat cungguknya banyak lagi di sini guys Oh no anjir ini memang nggak bisa ditinggal sepertinya ya guys ya uh cukup luas ternyata di sini guys waduh 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 ada dua cungguk di sini guys kita kabur aja kita kabur aja di sini saya mau mencoba untuk melawan bos uh itu dia guys untuk bosnya ternyata ada ya guys ya menarik menarik sekali guys untuk bosnya seperti Balmon anjir seperti Balmon yang ada di Mobile Legends dia guys bosnya barangnya itu panjang banget guys kuat banget ya guys apakah saya bisa melawan ini guys waduh ada cungguknya juga lagi guys anjir oke kita pelan-pelan aja oke nah ini posisinya enak banget ya guys kita coba melawan ya guys ya uh dia ada efek kuning-kuning apa itu guys kalau musuhnya mukul ya guys ya oh itu efek dari musuhnya saja guys muter-muter oke sepertinya kita bisa menang nih guys oke kita coba ya bisa kita melawan Blamon guys Blamon Balmon maksud saya guys Sunwo confess Balmon ini guys oke itu ketinggian bosnya ya bisa jadi dia tidak bisa memukul kita ya guys karena kita berada pas di bawahnya guys tetap bisa nambah darah guys ternyata guys walaupun merah-merahnya habis oke kita auto menang jadinya guys oke sini maju semuanya anjir ternyata bisa tetap menambahkan darah ya guys ya walaupun merah-merah yang ada di darah kita itu habis guys nih kalian lihat eh kok nggak bisa lagi sih tapi bisa anjir gila tebel banget ini darahnya guys terlalu panjang menurut saya guys Ayo apakah di sini ada darah guys yang bisa kita cari untuk meminumnya waduh 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 darah kita sekarat guys wuh oke full lagi guys ternyata guys oh kalian tinggal lari-lari saja ya bisa otomatis darah kalian atau yang warna merah itu akan full kembali kemudian kalian bisa langsung minum kembali ya bisa agar darah kalian berlambah guys oke oke kita coba kalahkan dulu di sini habis ini apakah ada kelanjutannya lagi atau tidak guys kita lihat dulu ya bisa oke ternyata nggak seseram nggak sebahaya wajahnya ya bisa ini wajahnya sih udah serem banget guys dikira mah ngeri ya guys ya ternyata seperti ini doang guys tuh untuk cara mukulnya juga cuman muter-muter luang guys nggak ada damage nya ternyata guys ini sangat mudah sekali untuk dikalahkan guys bosnya oke dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi ayo 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 dikit lagi semangat langsung mukong semangat 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 kita lompat kita lompat mission complete dan di sini restart kembali dong walaupun sudah komplit guys jadi intinya di sini berarti untuk gamenya ini tuh sampai di boss itu saja guys belum ada kelanjutannya lagi ya guys ya tapi ini menurut saya ini sih worth it guys semoga saja developer dari game ini melanjutkan tahap selanjutnya ya bisa atau part 2 nya guys oke jadi buat kalian yang pengen kelanjutan kelanjutan dari game ini kalian support dulu aja bisa untuk developer gamenya ini agar beliau semangat untuk mengembangkannya lagi ya bisa untuk melanjutkan project ini guys Oke buat kalian yang suka dengan game ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe like share dan komen agar saya tetap semangat untuk upload video game Android Guys selanjutnya hari channel ini untuk kalian semua Oke Oke kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini dan tunggu video saya selanjutnya�나 bye-bye selanjutnya, bye